Lampu utama LED, ada lampu sen di sudutnya, ada list chrome di bawah cup, di bawah grill, tampilan depan, pelak alloy, menggunakan cakram depan dan belakang, 5 bot roda, sudah terpasang talang air, pilar pintu berwarna hitam dop, handle seam tarik, suara bodi, dilengkapi dengan smart entry di sudut sini, ini ada gentungan, kontrol AC di belakang, power outlet, AC 3 baris, posisinya dari samping, ini melipat, kita tekuk dulu seperti ini, baru kita geser, mengusung mesin 2000 cc dengan teknologi chain drive 20BTI, sehingga mesin daripada Innova jenis ini dipastikan akan bertenaga, dan tentunya efisien dalam penggunaan bahan bakar, ini membuka kak mesin, setelah kita buka dari depan, kita sorong, kuncinya, mengunci membuka, tempat botol minum, ada type C to type C, ini transmisi otomatik, ini kontrol AC, lampu hajat, ini laci, head unit to screen, lampu cabin, sun pisang, halo semuanya, apa kabar semoga hari ini segala kecepatan sekitar depan muda, raja kini perlancar, amin hari ini Prismantupang akan mereview lagi Innova jenis TPG Gasolin warah putih tahun 2024 ini ya predi akan review dari sekitar maun interior, predi juga akan review fitur-fiturnya sebelum lanjut, ingin dibantu like, komen, dan subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar anda dapat notifikasi video terbaru dari predi Simantupang jika butuh informasi konsultasi mobil baru hubungi 085360072000 atau 0816122000 dapatkan program spesial untuk pembelian Innova jenis di bulan ini kita terus ya ini dia tampilan depan daripada Innova jenis TPG Gasolin 2,0 warna putih teknik 2024 grill mulut terbaru lampu utama LED ada lampu sen di sudutnya ada list chrome di bawah cup di bawah grill tampilan depan tampilan yang elegan disini ada untuk twink kelengkapan ada di kunci-kunci kita lihat untuk pelak pelak aloi menggunakan cakram depan dan belakang 5 bot roda di profil bandi 205 penam lima R16 95H ini kaca spion super body ada lampu sen sudah terpasang talang air pilar pintu berwarna hitam handle seam tarik suara body dilengkapi dengan smart entry disini door trim kombinasi warna hitam ini coklat disini silver di bawah reflektor tempat botol minum speaker kontrol pintu ini ada chrome kontrol kaca ke bawah buka ke atas menutup kaca film sudah terpasang lumar disini kombinasi warna hitam ini coklat juga RAC ini bisa kita fungsi untuk penyimpanan power outlet ini juga ada alaci ada karpet inova ini sliding kita bisa atur ini pengaturang sendaran ini septible kita lihat lagi ke sisi belakang handle seam tarik suara body door trim kombinasi warna hitam ini coklat ini kontrol pintu 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 auto ya keempat pintunya ini kontrol kaca ini kaca auto naik turun keempat kacanya ini kontrol pintu ini dia chrome disini ada celok protection kita majukan secara panah ini otomatis melfungsi handle ini tidak bisa kita fungsikan untuk membuka pintu dari dalam kita geser kembali baru berfungsi kembali laci ini ada gantungan kontrol AC di belakang power outlet AC 3 baris posisinya dari samping ini melipat kita tekuk dulu seperti ini baru kita geser kita tekuk lagi untuk mengunci melipatnya kembali menggeser kembali kita tekuk lagi baru kita geser ini 40-60 langit-langit warna krim kita lihat kesini menggunakan cakram 5 buah roda tutup teki sebelah kiri pengemudi sudah terpasang kaca pilih melumar kita lihat belakang gijang gijang inopagenics ini ada sensor kamera mundur ada list chrome washer belakang spoiler high motor lamp dan menggunakan sapin antena ini ban cadangan posisi di bawah sini membuka kita buka dulu bagasi baru kita buka dari bawah sini ini space nya lumayan kunci-kunci disini ini headrest kita taruh disini ini kita tarik kursinya bawah sini sebegini melipat kita sorong yang ini untuk terlipat kita butuh penerangan kita tekan ini untuk menutup bagasi kita tutup dari posisi ini kita lihat lagi ke sisi depan sisi pengemudi handle sim tarik suara bodi dilengkapi dengan smart entry tarik pintu nanti kita tinggal sorong begini pada saat posisi terkunci ini door trim kombinasi warna hitam ini coklat ini silver ini ada list warna hitam ini kontrol pintu sisi pengemudi ini ada chrome juga central lock ini mengunci ini membuka ini kontrol kaca samping dan belakang electric mirror ini kaca semua auto tempat botol minum pedalnya 2 keriting otomatik ini membuka mesin pengaturan dudukan sandaran sliding untuk setir dalam teleskopik dapat di set maju mundur naik turun di sini tekanan angin ban motor penuh depan 3 pelagang 3 pelanok untuk Innova Genix ini merupakan Innova Genix gasolin warna putih Nik 2024 banyak promo yang bisa dapatkan untuk pembelian Innova Genix diantaranya masih ada gratis uliran susah samping dengan 50.000 km DP ringan DP mulai 20% tanok kredit bisa pilih hingga 7 tahun kita akan lanjutkan ke ruang mesin daripada Innova Genix G gasolin warna putih Nik 2024 ikutin terus ini dia ruang mesin dapur pak saudara pada Innova Genix DPG 2,0 gasolin warna putih Nik 2024 mengusung mesin 2000 cc dengan teknologi chain drive 220 bti sehingga mesin daripada Innova Genix ini dipastikan akan bertenaga dan tentunya efisien dalam penggunaan bahan bakar ini membuka kak mesin setelah kita buka dari depan kita sorong ke arah kiri ini kotak pius di sini saringan hawa ini baterai-baterai basah di belakang ada rem ABS anti-look berkensistem di sini ada air washer ini air radiator sudah menggunakan air coolant minyak rem sehingga kita lipat posisi di kak mesin dan ini dipadu dengan penggerak roda depan sehingga berkendara dengan Innova Genix ini akan sangat lincah dengan mesin 2000 cc chain drive 220 bti tenaga hasilkan maksimal dan pemakaian bahan bakar yang sangat efisien kita lanjutkan ke interior para Innova Genix gigasolin warna putih Nik 2024 ikutin terus predisi matupang sudah di dalam interior dari Innova Genix TPG gasolin warna putih Nik 2024 secara interior juga belum ada perubahan dari Nik 2023 ini kursi kombinasi warna hitam dan coklat AC 3 baris ini ada konsol box kuncinya mengunci membuka tempat botol minum ada type C to type C ini transmisi otomatik ini kontrol AC lampu hajat ini laci head unit of screen lampu cabin sun besar di sini untuk door trim dan dashboard kombinasi warna coklat ini yang otomatik untuk menghidupkan kita injak rem posisi engine start di sini injak rem baru kita start oke AC kita hidupkan AC ini auto otomatis barannya akan maksimal di suhu yang kita minta ini untuk pengaturan daripada kipas ini membatalkan di sini kipas ini untuk pendinginnya ini untuk yang belakang ini pastikan selalu hidup agar berserikulasi dalam ini ini pastikan AC nya on biar pendinginnya menyala ini mematikan ini untuk the fogger belakang kita lihat di sini kita setuju kita tutup kita tutup di headnet nya ini radio kita bisa isi P1 sampai P6 dengan auto P yes ini akan terisi P1 sampai P6 ini untuk volume di sini ini kontrol ininya audionya di sini tekan sekali untuk pindah P1 sampai P6 tekan lama untuk searching ini volume kita lihat lagi di sini menu nya ada di Android Auto Apple Capri T-Link M Toyota berisi tentang emergency call Toyota dealer ada cek kartu e-money kartu perabayar USB iPod dan kita bisa kontrol audio di sini untuk kontrol dari P1 1 rumah washer depan ujungnya washer belakang ini kontrol lampu ini kontrol lampu lampu utama auto kita posisi auto nanti posisi gelap dia akan otomatis menyala ya lampu depannya ini untuk nyala biasa kita ke sisi depan ini di putaran mesin 8000 RPM kecepatan maksimum 200 km per jam ini kontrol M-ID multi-information display kita bisa lihat posisi bahan bakar status transmisi di multi-information display ini kecepatan ini e-press-nya echo indikatornya ada di sini semua ada vehicle setting di Innova jenis ini untuk nanti hybrid ada ep-mode di sini tombol 1 handbrake mengaktifkannya kita rem dulu baru kita angkat melepaskan kita rem baru kita tekan ke bawah nanti akan terasa di rem kita ada hold ada echo mode ini ada kamera mundur ya kita tes kamera mundur ini kita akan persiapkan ini kita akan lanjutkan ke spesifikasi Innova jenis gasoline warna putih nik 24 ikutin terus untuk mematikan spesifikasi all new kijang Innova jenis panjang 4,75 meter lebar 1,850 meter tinggi 1,795 meter jarak sumbu 2,850 meter ground clearance 1,85 millimeter jarak pijak depan 1,550 meter jarak pijak belakang 1,570 meter menggunakan transmisi ACBT suspensi depan make first and third dengan stabilizer suspensi belakang torsion beam dengan stabilizer sistem penggerak 2 roda rem depan dan belakang cakram menggunakan mesin 4 silinder 16 kt DOHC chain drive dual PPTI daya maksimum 152 di putaran 6000 RPM torsi maksimum 19,1 di putaran 4400 sampai 5200 RPM jenis bahan bakar gasolin sistem bahan bakar direct injection kapasitas tanki 52 liter inovagenics memiliki lima pilihan warna yang pertama putih mutiara yang kedua silver metallic yang ketiga gray metallic yang keempat attitude black yang kelima dak steel mica mudah mudah dari pilihan 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 yang pertama Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat buat kita semuanya. Horas!